Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai perbandingan antara Kiri Nganesha Dengan Anies Basvedan Apakah bisa dibandingkan Karena ini menarik teman-teman Berangkat dari pidato yang disampaikan Kiri Nganesha yang berapi-api Yang kemarin menyebut bahwa Pak Anies Basvedan Sosok yang tidak diinginkan untuk menjadi pengimpin nasional Atau menjadi presiden Bahkan Kiri Nganesha menyebut Indonesia akan suram Kalau dipimpin oleh seorang pembohong Kata-kata yang disampaikan Kiri Nganesha Tentu akan ditujukan kepada seseorang Dan seseorang itu kalau kita prediksi dan kita analisa adalah Pak Anies Basvedan Karena sebelumnya Kiri Nganesha menyebut nama Anies Basvedan Tetapi dalam HUT PSI kemarin Kiri Nganesha memang tidak menyebutkan Sosok Anies Basvedan Tetapi kita sudah memperkirakan yang dituju adalah Pak Anies Basvedan Nah kalau kita bandingkan teman-teman Sosok Kiri Nganesha saat ini memang menjadi ketua umum PSI Partai Solidaritas Indonesia Tetapi Kiri Nganesha Tetapi Kiri Nganesha pun hari ini bukan sebagai anggota DPR Biasanya ketua umum partai ini dalam karya politiknya Masuk dalam Senayan menjadi anggota DPR Tetapi PSI ini tidak bisa masuk ke Senayan Karena memang tidak cukup suara untuk masuk di Senayan Dan kalau kita lihat teman-teman Pengalaman Pak Anies sendiri Pak Anies pernah menjadi menteri Menteri pendidikan di era Jokowi Bahkan sebelumnya Pak Anies pernah menjadi rektor Universitas Paramadina Dan sekarang Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta Dan sampai hari ini kalau kita bandingkan dengan Kiri Nganesha Kiri Nganesha belum pernah menjabat sebagai jabatan di pemerintahan Ini kalau kita bandingkan Kemudian kalau kita bandingkan lagi dengan Erektabilitas survei Terkait calon presiden di 2024 Kiri Nganesha tidak masuk angka-angka Atau diperhitungkan dari berbagai lembaga survei Sementara Pak Anies Basvidan selalu menempati Rengkeng pertama, kedua, ketiga Di samping ada Ganjar, ada Pak Prabu Subianto Karena kalau kita lihat teman-teman Kiri Nganesha pernah menyebut Siap mencalonkan sebagai calon presiden di 2024 Jadi sebagai calon presiden Tentu harus punya modal elektabilitas Artinya namanya diperhitungkan dalam kancah politik tanah air Tetapi elektabilitas itu sangat rendah Kiri Nganesha Jauh banget sama Anies Basvidan Kemudian kalau kita bicara Kemampuan skill manajerial Pak Anies Basvidan pernah memimpin Di Kementerian Pendidikan dan juga Sebagai Gubernur DKI Jakarta Artinya kemampuan manajerial ini sudah teruji Pak Anies Basvidan Sehingga layak untuk menjadi Calon presiden Atau diusung menjadi calon presiden di 2024 Sedangkan Kiri Nganesha belum pernah menjabat di pemerintahan Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita akan baca dari ramol.id teman-teman Ini ada satu ulasan yang cukup menarik dari Jamaluddin Akmal Dari segi apapun Giring PSI bukan level Anies Basvidan Dilihat dari segi apapun Giring Nganesha selaku ketahumu PSI Partai Solidaritas Indonesia Dianggap bukan level Anies Basvidan Untuk bertarung di Pilpres 2024 mendatang Saya kira Giring bukan level Anies Apalagi Mau dihubungkan dengan Pilpres Dari sisi apapun Giring tidak level dengan Anies Ujar Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia PRPHKI Saiful Anam Kepada Kantor Berita Politik Ramol Minggu 26 Desember 2021 Dari sisi pengalaman misalnya Kata Saiful Giring belum pernah menduduki jabatan sebagai pejabat negara Sedangkan Anies pernah menjadi menteri Dan saat ini sebagai gubernur DKI Jakarta Selain dari sisi elektabilitas Berdasarkan survei yang ada Giring nampak berada pada posisi bawah Bahkan sering tidak diperhitungkan Sedangkan Anies seringkali berada Pada posisi atas Bersanding dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto Itu kalau kita lihat Elektabilitas Kesukaan masyarakat Terhadap calon presidennya Ada Anies Ada Ganjar Ada Prabowo Di bawah teman-teman Di bawah itu ada Giring Kanisa Jadi kalau kita Perbandingkan ini Tidak imbang Antara Pak Anies sama Giring Kanisa Walaupun pidato kemarin Giring menyebut Indonesia akan suram Bila dipimpin oleh pemimpin yang pembohong Pembohong yang dimaksud adalah Ditujukan kepada Anies Baswedan Itu menurut saya teman-teman Nah bagaimana ini dikatakan pembohong Sedangkan masyarakat itu mencintai Pak Anies Baswedan Bahkan kalau kita lihat di DKI Jakarta kemarin Dalam pemilihan kepala daerah Masyarakat Jakarta itu loh Lebih suka kepada Pak Anies Baswedan Daripada Pak Ahok Sehingga Pak Anies Baswedan Memenangkan pertarungan Di Belkada DKI Jakarta Ini kita bicara real Fakta begitu Fakta mengatakan begitu Masyarakat Jakarta Lebih mencintai Anies Baswedan Buktinya Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta Nah ketika Pak Anies Baswedan Menjadi Gubernur Jakarta Ini dikatakan Pak Anies bermain isu sara Wah ini kan Tuduhan-tuduhan yang Sifatnya kecil Sifatnya fitnah yang luar biasa Jadi Pak Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta Ya karena masyarakat DKI Jakarta Menyukai Pak Anies Baswedan Tidak usah memilih kata-kata lain Dengan alasan apapun Misalkan Kata-kata karena Mempermainkan isu sara Mempolitisasi agama Ya kalau kalah Ya kalah saja Tidak usah mencari-cari dalil Mencari-cari alasan Terkait kemenangan Pak Anies Baswedan Di Pilgara DKI Jakarta Itu Kalau saya melihat teman-teman Jadi Lebih baik Namanya Kiri Ganesa itu Introspeksi Bagaimana PS ini Bisa Menjadi salah Satu partai Yang bisa masuk di Senayan Dengan apa? Dengan cara Memperjuangkan Aspirasi rakyat Karena itu Lebih menarik Daripada Menyerang personal Pak Anies Baswedan Jadi orang Semakin tidak suka Dengan PSI Dengan Kiri Ganesa Kalau kerjanya Cuman menyerang Pak Anies Apa tidak ada kerjaan lain PSI ini Sebagai sumbang sih Kepada bangsa dan negara Kalau misalkan PSI ini memperjuangkan Misalkan Memperjuangkan Hak buruh Agar Ekonominya bisa naik Gajinya bisa naik Nah itu Lebih baik Dan itu tentu Akan mendapat simpatik Dari buruh Akan mendapat simpatik Dari masyarakat Bentuk perjuangan PSI kepada Masyarakat kecil Rakyat kecil Itu jauh lebih baik Dan ini bisa meningkatkan Popularitas Dari PSI Nah tapi Kalau hanya menyerang Pak Anies Ini bagaimana Bisa mendongkrak Akentabilitas Dari PSI Mempun dari Kiri Ganesha Akan sulit Jadi saran saya Fokuslah Berjuang Untuk kepentingan Masyarakat Untuk kepentingan Rakyat Apa kemauan Rakyat Itu berjuangkan Lewat PSI Justru inilah Yang akan Bahwa PSI Naik Posisinya Menjadi partai Yang diperhitungkan Di kancah Politik Indonesia Dan tentunya Suaranya akan Terdongkrak Tetapi Kalau hanya menyerang Pak Anies Saya tidak yakin PSI akan Disukai oleh Masyarakat Oke kita lanjut Teman-teman Saya kira Giring harus Berkiprah dulu Ya Apakah sebagai DPR Atau Kepala Daerah Atau misalnya Menteri Baru Bicara Capres Mau dilihat Dari segi Apapun Giring masih Dapat dinilai Jauh dari Anies Ia masih Harus membuktikan Dan berproses Di jabatan-jabatan Publik Gata Saiful Analisa Saiful Jika Tidak ada Bukti apapun Maka Elektabilitas PSI Maupun Giring Akan terus Tergerus Alasannya PSI dan Giring Hanya akan Dinilai Sebagai Panjat Sosial Atau Pansos Dengan Cara Selalu Mengaitkan Dengan Anies Baswedan Ini Bisa Jadi Begitu Teman-teman Serangan-serangan Yang Dialamatkan Kepada Pak Anies Baswedan Bisa Jadi Ini Panjat Sosial Untuk Menaikkan Popularitas Dari Giring Ganisa Maupun PSI Karena Dengan Nebeng Keanis Tentu Orang Akan Membicarakan Terkait PSI Buktinya Teman-teman Banyak Orang Di Youtube Atau Di Media Sosial Ini Selalu Memberikan Perhatian Kepada Pak Anies Dan Kepada Giring Ganesha Dan Tentu Nama Giring Dan Pak Anies Akan Naik Nah Kalau Seperti Ini Maka Posisi Giring Ganesha Ini Menempel Kepada Pak Anies Sehingga Namanya Akan Naik Nah Kalau Seperti Ini Namanya Panjat Sosial Pansos Dan Pansos Itu Tidak Akan Lama Naiknya Teman-teman Bisa Jadi Seminggu Dua Minggu Sebulan Itu Akan Redup Kembali Kalau Tidak Diimbangi Dengan Kreativitas Tidak Diimbangi Oleh Isu-isu Yang Produktif Isu-isu Yang Membelah Kepentingan Masyarakat Kepentingan Rakyat Itu Tidak Akan Naik Popularitasnya Sehingga Sasarankan Sebagai Masyarakat Berbiaklah Kepada Rakyat Kepada Masyarakat Apa Kemohon Rakyat Apa Kemohon Masyarakat Itu Yang Diberjuangkan Misalkan Saat Ini Terjadi Erupsi Gunung Semeru Maka Kontribusi Apa Yang Diberikan PSI Kepada Warga Masyarakat Rumajang Itu Jauh Lebih Baik Jauh Lebih Mengena Sehingga PSI Akan Diingat Oleh Masyarakat Di Semeru Jadi Satu Poin PSI Mendapat Angka Yang Baiklah 6 Atau 7 Jadi Itu Yang Saya Maksud Teman Teman Jadi Berbuatlah Kebaikan Itu Akan Jauh Lebih Baik Daripada Panjat Sosial Daripada Menyerang Pak Anies Baswedan Itu Paling Popularitas Tidak Akan Lama Popularitas Seperti Itu Akan Sebentar Hilang Kemudian Akan Ditutup Dengan Isu Yang Lain Yang Lebih Menarik Jadi Itu Teman Teman Pendapat Dari Pak Saebul Anam Yang Disitu Mengatakan Dari Seki Apapun Giring PSI Bukan Level Pak Anies Baswedan Menarik Untuk Kita Berbincangkan Dan Silahkan Teman Teman Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh